hai 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 sekarang perhatikan ya APM diagram ini adalah diagram yang ada pada APM kemudian kalau angka-angka tadi itu adalah akan menunjukkan kode-kode yang ada pada APM nah kemudian disini ada huruf ya Nah disitu ada CP ya itu berarti sentar apa sentral plug ya kemudian CTR yaitu adalah jasihkan catering ya kemudian CV itu adalah cek palap CVS cek palap serial EAC itu adalah tadi ya elektronik air control control ya kemudian ECU ya elektronik control ini ESS itu adalah energi saving system ya EX ya berarti exhaust ya GOV itu dopernol HT itu berarti heating element MV berarti magnet palap ya magnet atau serenoid ya oke ya PB berarti itu adalah parking brake kemudian itu ada PBRV ya parking brake serenoid ya kemudian 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 PCD present compression device ya kemudian PCV benometic control salah PL itu adalah pressure limiter kemudian PR ya PR itu berarti pressure regulator ya kemudian PS itu adalah level default ya kemudian kemudian ada VV itu safety protection palap kemudian REC berarti regenerasi ya SHV ini adalah select high palap SLV berarti select low palap SR itu speed room kemudian SP itu adalah safety palap ya ini bisa diperhatikan ya gimana cara kerja dari APM nah ya perhatikan ya proses refiling ya proses cara kerja di APM ya mulai dari udara yang masuk ya sampai nanti di operasikan ya Nah kita lihat dulu ya lambangnya ya di sini untuk warnanya kalau yang warna biru ini ya masih 0 KPA ya kemudian kalau yang warna hijau hijau muda ini berarti pressure nya itu kurang dari 100 KPA Nah kalau dia yang warna orang berarti tekanan udaranya itu 850 KPA nah kalau yang warna merah nah itu berarti 1200 KPA atau 12 bar perhatikan ya mulai ketika kompresor bekerja ini mulai proses pengisian angin ya kita lihat ya proses pengisian angin dari kompresor kemudian nanti menuju ke desikian lihat ya tekanannya disini sudah mulai sudah 8,5 bar nah ketika 8 tekanan anginnya sudah 8,5 bar maka presser palap ya lihat ya yang ada di pot 2122 nah ini nanti akan terbuka kemudian tekanannya sudah 8,5 bar ya dan mengisi pot 2122 nah kemudian ya tekanannya semakin naik ya menjadi 12 bar ya jadi warna merah ya Nah kita kalian lihat ya disini ya jadi tekanan dari pot 21 ya front circuit atau dan rear circuit disini tekanan standarnya adalah 11-12 bar ya memang kalau tekanan standarnya itu adalah 12 bar ya lihat ya nah ketika sudah 12 bar ya maka presser palap ya presser palap yang menuju ke pot 23 ya 23 ini akan terbuka ya ya 23 kemudian disitu ada 2624 ya semuanya tekanannya itu adalah 8,5 bar ya sehingga ketika tekanannya sudah 12 bar ya baik yang di di front ya kemudian 8,5 bar ya kemudian 8,5 bar ya kemudian 8,5 bar di pot 23 sampai 26 ya maka secara otomatis magnetif palap 2 itu akan diaktifkan ya nah ini ya ini proses proses pengisiannya ya nah sekarang bagaimana kalau proses dia cut out ya proses cut out ya nah kita lihat ya Nah kita lihat ya Nah pada tekanan tadi ini sudah semuanya sudah terisi ya ketika sudah terisi maka nanti magnetif palap 1 ini akan aktif ya sehingga aktif ya sehingga nanti akan masuk ke dua tujuh ya memberikan signal kompresor dan eh preser regulatif ya membuka jalur evakuasi ya terjadilah namanya proses evakuasi ya nah kemudian setelah evakuasi kemudian ya pada kemudian pada kemudian itu akan aktif ya ketika aktif maka anginnya langsung di buang ya atau dihabiskan di stop ya ya ini ya proses cut out dan regenerasi ya artinya kalau cut out tadi atau proses dia edit ya sudah ketika tekanannya sudah tercapai Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu sirkuit ini mengalami kebocoran Nah, contoh yang bocor adalah port 21 Nah, yang bocor port 21 Nah, ketika port 21 ini bocor Maka pressure sensor yang ada di port 21 ini akan menginformasikan ke kontrol unit Untuk mengaktifkan magnetic palap nomor 2 Ketika magnetic palap ini nomor 2 Ini akan menutup jalur angin Sehingga sistem yang lain itu tidak terganggu Nah, kalau misalnya yang bocor itu adalah port 23 Nah, maka prosesnya juga sama Yaitu magnetic palap itu nanti juga akan diaktifkan Untuk menutup jalur angin Sehingga sistem yang lain itu tidak terganggu Nah, proses selanjutnya itu adalah proses yang namanya backup Yang dimana ya, proses backup ini Semua sistem kelistrikannya mati Ya, di APM semua jalur-jalur listriknya semuanya mati Nah, apa yang terjadi kalau semua sistemnya mati Nah, secara otomatis ya Kalau semua sistemnya ini mati Secara otomatis magnetic palap akan kembali ke posisinya ya Yang posisi yang didorong oleh sepi Nah, kita lihat ya disini PR ya disini akan tertekan ya Apabila tekanannya itu sudah 15-1500 kpa Atau 15 bar Ya, maka PR ini akan secara otomatis turun naik ya Presser regulatornya ini akan naik Ya, karena disini PR ini disetting dia 15 bar Ketika 15 bar dia terbuka Ya, nah Beda kalau dia normal ya Ketika dia normal tadi Dia didorong 12 bar ya Dari jalur yang sebelah Ini dia bisa Apa namanya Bisa terdorong ya Nah, kalau yang ini Ini dia bisa terdorong ketika tekanannya itu 15 bar Bolak-balik, bolak-balik ya Jadi ketika dia lebih Maka akan dipilih lagi Lebih Dan berulang-ulang seperti itu Ya Ini ya Untuk Proses backup ya Yang ada pada APM Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax